Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, kanal analisis kita aktifkan kembali sebagai backup atau cadangan dari Ulil Alba Media Saya berharap sekali pada pemirsa untuk bisa subscribe dan juga share Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini pernyataan yang agak aneh Mungkin tidak dipikir barangkali atau apa Dari punggawa BDIB NTB Dia mengatakan Orang NTB tidak tatu diri Kalau tidak memilih Ganjar Pranowo Itu katanya pemirsa Jadi BDIB ini sebut Orang NTB tidak tahu diri Kalau tidak pilih Ganjar Satu pernyataan yang bisa dikatakan Kocaknya itu melebihi badut Itu penilaian kita ya Kalau mungkin bagi mereka ini pernyataan yang serius Atau pernyataan yang didasarkan pada kekhawatirannya Ya mungkin dihadapan para kader sendiri Cemas bahwa Ganjar nanti itu tidak dipilih oleh kader BDIB yang ada di NTB Nah tidak usah sampai orang-orang NTB semuanya Apa hubungannya tahu diri dan tidak tahu diri dengan memilih Ganjar Apalagi Kalau ditanya misalnya Prestasinya Ganjar itu apa Kalau harus dipilih Apa prestasinya Ganjar itu Kalau harus dipilih Itu kira-kira jawabannya apa Ini dinyatakan oleh Siapa itu? Ketua DPD-PDIB Nusa Tenggara Barat Rahmat Hidayat Yang menyebut orang di provinsi NTB itu Tidak bersyukur jika tidak memilih Ganjar Pranowo Di pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 Benarkah seperti itu? Nah langsung banyak sekali reaksi-reaksi dari orang NTB itu sendiri pemirsa Yang menanggapi mungkin kecemasan dari Rahmat Hidayat itu Kalau orang itu tidak diancam dengan kata-kata Tidak tahu diri kalian itu Malah justru dia begitu Memang apanya yang bisa membuat orang itu tahu diri Justru ketika tidak pilih Ganjar itu Bisa dikatakan malah tahu diri Kalau pilih Ganjar itu menjadi tidak tahu diri Kenapa begitu pemirsa? Yang dikenal Ganjar sebagai capres itu apanya? Kalau yang beredar di dunia maya ini Paling itu joggingnya Lari-larinya Kontennya Dan yang agak bikin heboh itu adalah Dia menyatakan secara terbuka bahwa dia suka bokop Kalau mendukung Ganjar artinya Suka mendukung pro-pro saru itu Tapi kita tidak tahu Rahmat Hidayat itu mengerti masalah ini apa? Tidak Ya itulah Tampaknya memang agak panik ya PDIP ini ketika Ganjar datang atau apa gitu Tidak ada yang nyambut Kecuali mungkin kadir PDIP itu sendiri Dan itu pun mungkin Diancam juga Kalau tidak nyambut Ganjar Begini-begini-begini gitu kan Dan itu bisa mencemaskan PDIP ini Nah itu pemirsa dikemukakan oleh Rahmat Hidayat ini Itu dikemukakan Dalam rapat konsolidasi yang dihadiri oleh Ganjar Pranowo di kantor DPD-PDIP Mataram Ya barang tentu Ganjar mendengar kayak itu ya Senyum pelengah-pelengah Senanglah menyambut seperti itu kan Sekarang ini memang riang gembira Ganjar Pranowo Karena bisa nunggangin Atau bisa menggunakan kendaraan PDIP Malah kasihan saya sebetulnya dengan Puan Maharani Anaknya ketua partai Hanya dijadikan panitia untuk pemenangan Ganjar Pranowo Tapi ya tidak apa-apa lah Siapa tahu betul-betul nanti Ganjar Pranowo itu bisa disebut sebagai petugas partai Tapi ya tidak tahu juga kalau pada akhirnya Mbak Lelo Kalau Megawati sudah sangat uzur begitu Bisa enggak itu Puan menghadapi Ganjar Pranowo Karena biasanya perubahan mental seseorang Atau sikap seseorang Itu ketika kekuasaan itu terakumulasi Sekarang saja mungkin Ganjar itu kalau ketemu sama Puan Maharani Nunduk-nunduk itu kalau salaman gitu Dan Puan mungkin enggak Ya samalah seperti dulu gitu kan Megawati Eh Jokowi ketemu Prabowo Itu mau cium tangan saja Prabowo kayak enggak mau gitu Sekarang yang nunduk-nunduk itu bukan Jokowinya Tapi Prabowo-nya loh kenapa bisa begitu Karena kekuasaan Jokowi meningkat Dan itu menunjukkan satu perilaku yang berubah Sama seperti Prabowo ketika Waktu dulu menganggap dirinya mungkin lebih berkuasa Di cium tangannya mungkin agak ogah Tapi sekarang ya dia harus menunduk di hadapan Jokowi Ini kalau nilai-nilai itu dibangun dengan Apa yang dilakukan tergantung pada kekuasanya itu Seperti apa ya Ini memang agak jemas juga barangkali PDIP Tetapi juga kalau Ganjar Pranowo punya peluang menang Ini juga hati-hati bagi Trasukarno Ya kata orang sih PDIP tanpa Trasukarno itu ibaratnya gitu kan Sayur tanpa garam Atau sayur tanpa sayuran Nah artinya apa Cuma air doang Di sini Argumentasinya memang agak lucu pemirsa Kenapa Rahmat Hidayat itu mengatakan seperti itu Ya karena jasa Jokowi katanya Ya supaya milih Ganjar itu karena jasanya Jokowi Loh sekarang ini belum tentu Ini Rahmat Hidayat mungkin gak ngerti tentang perkembangan politik yang terbaru itu Belum tentu Jokowi itu mendukung Ganjar sekarang ini Ya yang didukung ini kemungkinan adalah Prabowo itu terekspresi dalam bahkan dalam sikap politik anak-anaknya Ya sampai hari ini Kaesang kalau mau maju menjadi Walkotnya Depok Dia diminta untuk menjadi kader PDIP Dan apa jawaban Kaesang? Belum jawab Ya mungkin karena Anak baru gede Bisa jadi Visi dan misi aja gak ngerti Menjawab pertanyaan politik yang rumit begini Ya memang repot Dia butuh konsultannya Ya butuh bapaknya Butuh kakaknya untuk memberikan jawaban itu Dan ini bisa menjadi barrier bagi PDIP untuk mendukung Kaesang Nah Jokowi ini juga tampak Ya dia main dalam dua kaki Antara PDIPK melepaskan PDIPK Atau melepaskan Prabowo Tidak mungkin dua-duanya Ini yang berat ya Koalisi Istana ini menghadapi situasi yang berat ya Dan menurut Rahmat Hidayat ini Ya Rahmat Hidayat masih apa tadi itu? Ya Rahmat Hidayat Pak Jokowi itu kalah loh dulu di Pilpres 2014 dan 2019 Selalu kalah di NTB Namun Jokowi disebut tetap memberikan perhatian Dan dukungan pada NTB Katanya seperti itu Ya sebetulnya cara memandang politik dan presiden seperti ini Ini salah ya Rahmat Hidayat salah Presiden itu bukan petugas partai Tapi ini pengaruhnya sampai di sini nih pemirsa Ketua DPW pun Ketua DPD Di PDIP pun menganggap ini petugas partai Jadinya presiden itu gitu loh Ya maunya itu Kalau presidennya kalah gitu kan Di suatu daerah maka daerah itu dikecilkan Tidak boleh menerima pembangunan Nah tapi pajaknya kan ditarik semua dari situ Gimana cara berpikirnya itu Sampai pada akhirnya dia menyebut berkenaan dengan Mandalika Mandalika itu berkah bagi rakyat NTBK atau bencana Ya mungkin berkah bagi bisa orang yang nonton itu gitu ya Tapi yang gak tahu juga Nyatanya rugi-rugi melulu dan sekarang menjadi masalah Meninggalkan utang 4,6 triliun Ya event-event besarnya dihilangkan karena itu rugi Ya sekarang ini hanya bayar hutang dan lain sebagainya Itu aja sudah gak kuat gitu loh Dan ada beberapa orang yang tanahnya di NTB ini Dipakai oleh sirkuit Mandalika itu belum dibayar Maka dulu itu ada kasus tentang nanam pisang di Apa kompleks yang ada di sirkuit Mandalika Ya tetapi gelap menurut saya ini Pernyataan orang yang panik saja gitu ya Walaupun mengancam kader-kadernya yang tidak setia untuk mendukung Ganjar Akan dipecat gitu katanya gitu Tapi saya kira dengan cara seperti itu Dan orang sekarang cerdas-cerdas Ya kecuali kalau anggota DPRD ya Atau dapat job atau pekerjaan dari PDIP apa Proyek-proyek itu mungkin gak berani lah Dia itu keluar dari garis umum kebijakan partai Tapi kalau sekedar konstituen diancam kayak begini Oh malah lari semua Nasibnya PDIP kelihatannya memang betul-betul sedang apes Bila itu Fikwal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh